Substansi adalah apa yang terjadi, katakanlah penurunan kursi yang kita alami saat ini karena kultur manajemen politik yang diterapkan selama ini tidak dijaksanakan, itu inti dari semua muanya. Nah, itu yang kita perbaiki, kita perbaiki di dalam kursi dan kursi. Kesatu, misalnya pimpinan partai harus dekat dengan rakyat, itu sudah bisa ditahui. Kedua, pimpinan partai ini harus perlahan-lahan diserahkan kepada generasi milenia, generasi dunia. Nah, jadi Hanura akan tampil ke pengurusannya yang muda-muda yang tampil. Jadi, terjadi dengan pimpinan ketua yang muda. Tadinya memang ada teman-teman yang menginginkan supaya Pak Benny Ramdhani, karena dia mempunyai seorang toko, dia itu didaulat menjadi ketua diri. Tapi dia menolak, beliau menolak, dan merekomendasikan beliau. Ada banyak pertimbangan. Pertimbangan utama, dia mungkin bisa mampu mengembangkan misi kita yang baru, mengembangkan kultur politik yang baru di sini. Contoh yang paling konkret adalah, kita berhenti dengan mahal. Berhenti. Kita berhenti. Tidak ada lagi rekrutmen caleng nanti karena mahal. Tidak. Tapi dari awal sekarang kita sudah boleh membuat line up, yang betul-betul bisa dipilih oleh rakyat. Dan mereka harus bisa bekerja ke bawah. Jadi mahal itu diganti dengan kerja keras. Itu salah satu contoh. Dan satu lagi, agar DPC ini mandiri, seluruh anggota Dewan kita yang sepuluh ini, kita turunkan menjadi ketua DPC. Kota Mubagu itu ada tiga anggota Dewan. Satu jadi ketua DPC. Duanya menjadi seketan dan benar. Sisanya, seluruhnya ketua DPC itu harus anggota Dewan. Apalagi ketua DPC. Banyak pertimbangan. Mereka tidak mungkin pindah partai. Mereka tidak mungkin mempunyai atas partai. Paling tidak sampai 2024. Jadi ada kepemimpinan yang stabil di daerah. Di cawan-cawan. Nah sekarang, teman-teman DPC-DPC yang kebetulan tidak mempunyai anggota Dewan, kita sangat berhati-hati mengilih mereka. Maka itu mereka masih tetap PLT. Kita masih seleksi. Karena begini, memilih ketua partai untuk memenangkan pemilu dalam bayangan tanurah sekarang. Itu sekedar bukan dia punya uang banyak. Tidak. Dia harus punya karakter. Behavior yang berayat. Yang jujur, yang adil. Tidak sekedar uang. Banyak orang punya uang. Tapi apa dia mampu secara sadar mengeluarkan uang itu untuk mengenang partai. Takutnya malah. Jadi apa yang seperti pengalaman pengalaman dulu kan. Melakukan hal yang tidak terpujih kepada caleg-caleg. Sehingga caleg-calegnya punya potensi mundur. Atau tidak partai. Karena udah. Solusi bayar begini itu orang. Solusi dibuat begini itu orang. Sebagainya. Itu tidak sehat. Jadi kita memulai dengan yang baru. Dengan cara berpikir yang baru. Dan memulai dengan teman-teman yang baru. Yang sepakat dengan orang-orang itu sarang. Contoh. Dulu, teman-teman di daerah selalu mengharapkan dropik uang dari pusat. Dari depan. Itu tidak sehat. Tidak sehat. Mereka harus mandiri. Boleh jadi pemikir harus mandiri. Harus politisi yang mampu. Mandiri. Utama saja. Ada hal-hal yang mendasar. Yang terperluasan. Itu lah. Waktu. Kenapa kami PLT. Kenapa kami PLT. Karena ketua yang ramai ini. Tidak sejalan dengan visi dan visi kita. Harus. Kita harus berani memperlukan. Dia mau banyak duit. Tidak ada urusan. Itu tidak cocok. Tidak sesuai dengan visi dan misi kita. Maaf sekali. Kita nanti. Dan cukup lama. Hampir-hampir 7 bulan. Dijabat oleh Pak Benerang Dan. Nah. Kita pilih. Kita politik. Akhirnya. Banyak yang melamar. Banyak yang datang. Yang punya uang terutama. Tapi. Behaviornya tidak cocok. Chemistry. Ibarat orang-orang lain. Yang pas. Akhirnya orang beli ini kepada kader internal. Gila. Ture. Dan beliau terpilih secara informasi. Pak kami jadi jurnalis loisip utara. Minta satu bocoran saja Pak. Kenapa harus Lenolwisan Pak? Kinerjanya cukup baik. Yang sekali lagi kami ingin katakan. Behaviornya oke. Karakternya oke. Mungkin dari segi teknis yang lain dia ada kekurangan. Tapi kalau dasar karakternya memang oke. Ya kami pilihnya. Teman-teman yang lebih senior aja. Tapi misalnya Kota Mumpanggu. Tiga periode. Minasa Utara. Tiga periode. Mereka sudah lebih tua. Dan mereka lebih minta mengusirkan diri di wilayah masing-masing. Yang muda kebetulan beliau dari Maradol. Ya. Menurut. Saya baru kenal beliau kira-kira beberapa bulan yang lalu ya. Ketika kita mau menggantikan si dia kesimpulannya. Ya. Saya amati. Yang kita cari ini. Kepintaran nomor dua gitu. Ini karakternya oke. Itu dulu. Setelah sana kemarin. Barangkali benar-benar. Soal kejujuran, management itu nanti kita menyusul. Tapi karakter utama dulu ya kita perhatikan. Dan kepemimpinan kan diutamakan karakter. Karakter yang bisa adil kepada internal. Kepenurusan. Kepada masyarakat juga dekat. Tidak sombong gitu kan. Rendah hati. Ya mirip-mirip Jokowi lah. Bisa membawa pesan-pesan lain. Jadi itu ada di RealNope2Usa? Saya lihat begitu. Paling tidak saya ya. Karena satu ya. Mereka kan terukur. Itu punya akar biraya. Di dalam handphone saya ini. Semua agota dewan ada catatannya berapa suara mereka. Nah ini adalah terukur. Tidak bisa dibantang total. Beliau ini hampir 2000. Berarti kan. Di wilayah dia itu kenal dia. Dan itu bukti. Kalau karakternya jelek. Itu salah satu ukuran. Itu. Itu ukur-ukur. Jadi bukan sekedar oh karena dia kenal. Oh karena dia teman. Tidak. Kami tidak menggunakan ukuran-ukuran. Ukuran-ukuran kualitatif. Dan ternyata memang ketika. Diri akomendasikan kemarin. Masih setuju. Dan pesan kami memang. Walaupun ke KDPC. You bukan wos. You pelayan. You harus turun kembali dengan teman-teman di KDPC. Segala sesuatu. Rundingkan secara kolektif. Terutama ketika menyusun light up pencalekan. Oh boleh. Oh tapi teman-teman gue. Dia bisa. Nggak bisa. Bukan begitu. Jadi ada perubahan-perubahan. Saya. Kultur politik. Yorban. Mas Rani. Kemarin kita udah tetapkan. Sek-nya adalah Muslim. Saudara Rusli ya. Rusli rumah. NU. Karena. Bolong Mondo kesana kan. Beda. Kondisi. Dewan. Keagamannya. Korang tampung. Kedua. Kita lakukan juga di. Sangihe. Sangihe ini. Anggota Dewannya. Islam. Eh sorry. Anggota Dewannya. Islam. Lawen Latu. Haji Lawen Latu. Lalu. Kita putuskan tidak. Anda mohon. Karena daerah Sangihe ini beda. Anda jadi seks saja. Jadi ketuanya kami minta. Dari tokoh gereja setempat. Dan Laminda itu setuju. Karena demografi gitu. Jadi. Kesadaran ini kan hebat. Jadi. Walaupun. Anggota Dewan. Mohon. Kesedihan. Menjadi seks saja. Takah gitu. Ya. Dan dia malah yang mencalonkan ketuanya. Nah. Saya ini indah gitu. Nyaman. Yang tidak sekamis. DPP hanya satu. Bagaimana manajemen partai disini. Nama. Semuanya. Dapat buruk-buruk. Bapak-buruk. 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 Berhenti lah. Dengan cara-cara berhenti. Maaf ya. Bukan menyepelekan generasi kita. Suat umur. tapi teman-teman yang masih muda ini masih punya kesempatan yang 70% pemilik kita nanti anak-anak muda turunlah ke sana kalau orang yang sudah susah merubah kalau yang muda-muda anak-anak yang baru pemilik pengurusan gampang tapi tiba-tiba kami obat empat puluhan gol karya-gol karya jadi itu aja Bapak asli orang Sulawesi Utara Pak kita bebasan bukan orang Sulawesi Utara kita asal pekure asli lahir di pekure tapi memang dari kecil kita sekolah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati